Intro Polsek Pademangan melakukan rekonstruksi terkait kasus pembunuhan bayi yang dilakukan oleh ibu kandungnya sendiri. Peristiwa tersebut terjadi pada 6 November 2017 di sebuah rumah di daerah Pademangan, Jakarta Utara. Pelaku dengan inisial ND adalah seorang remaja berusia 20 tahun yang diketahui hamil di luar nikah. Tak kuasa menahan rasa malu karena kehamilannya di luar nikah serta tidak diketahui oleh keluarga, maka tersangka akhirnya nekat menghabisi nyawa bayi tak berdosa yang dikandungnya untuk menutupi kehamilannya tersebut. Ya, hari ini kita akan adakan rekonstruksi tentang kasus pembunuhan bayi yang dilakukan oleh ibu kandungnya. Nah, hari ini nanti teman-teman mengikuti rekonstruksinya bagaimana ibu kandungnya melakukan proses pembunuhan itu. 15 adegan nanti ya, adegan-adegan. Adegan yang ke-9 dan ke-10. Alasan pembunuhan yang dilakukan oleh ibu kandungnya ini karena dia merasa malu dengan perapuatan yang dia lakukan karena dia belum berkeluarga sehingga dia malu kepada masyarakat sekitar ataupun kepada keluarganya sehingga dia nekat melakukan pembunuhan terhadap anak yang dikandungnya, anak yang dilahirkan. Tersangka yang tega menghabisi bayinya ini menggunakan cara dengan menyekap bayi yang baru lahir tersebut dan menyayat bagian leher serta kedua nadi bayi tersebut. Dalam rekonstruksi kali ini terdapat 15 adegan yang dipraktekkan oleh tersangka. Kini akibat perbuatannya tersangka dijerat dengan pasal tentang perlindungan anak dengan hukuman maksimal pidana seumur hidup. Dari Jakarta Tim Liputan Tribrata TV, salam Tribrata.